Rina Gunawan, rayakan ulang tahunnya yang ke-45 tahun, 28 Juni 2019. Sebuah tempat asri di kawasan Jakarta Selatan, ia pilih sebagai lokasi pesta, di mana keluarga dan para sahabat dekat datang merayakannya. Sebuah pesta sederhana, namun dipenuhi suasana hangat seluruh tamu undangan. Bernyanyi dan joget bersama sampai menerbangkan balon, semua menandai pertambahan usia Rina Gunawan. Masya Allah, silahkan. Pancamur, Pancamur, Pancamur serta mulia, serta mulia, serta mulia. Sengaja datang, tapi memang udah... dekat sekali sama Rina, dari zaman Rina masih nari, dari zaman kita masih lulus SMA kayaknya gitu. Jadi memang seneng dengan concernnya Rina selalu rajin dan gigih dan ulet gitu. Sampai sekarang dia bisa eksis untuk terus berkembang di bidang WO yang dia kembangkan. Jadi seneng lah dia ulang tahun, terus tempatnya juga homey gitu, selamat sekali lagi. Masih aktif mengurus usaha wedding organizer, sampai di usia sekarang Rina Gunawan juga bersyukur dikelilingi orang-orang yang mencintainya. Keharmonisannya dengan sang suami, Teddy Shah, juga tak diragukan lagi. 18 tahun menikah, keduanya masih terlihat mesra. Alhamdulillah bisa ngerayain ulang tahunnya tuh di The Manor Andara, terus sama teman-teman Arisan, terus sama sahabat-sahabat, sama saudara-saudara. Udah deh itu aja, di sisa umurnya udah makin sedikit. Memaknainya mudah-mudahan dengan umur segini masih bisa manfaat untuk orang banyak. Saya masih senang untuk mengurus, betul ya, mengurus pernikahan masih senang, masih ngurus di balik layar. Saya bersyukur aja bahwa Rina masih memanfaatkan umurnya, terus menurus bekerjaan setiap hari. Melibatkan banyak orang, itu yang paling penting buat kami adalah mendapatkan teman-teman baru, terus ada tempat teman-teman baru. Artinya ya, saya senang aja, masih aktif lah, kita masih produktif terus. Apa kado ulang tahun spesial yang begitu ditunggu Rina Gunawan? Kehadiran seluruh teman ditambah hadiah istimewa dari anak-anaknya menjadi sebuah surprise tersendiri baginya. Seperti inilah kebahagiaan Rina di ulang tahunnya kali ini. Yang lucunya, kado-nya tuh dari anak sih, dari Indonesia. Ini mereka patungan ternyata gitu. Aku belum buka, jadi surprise. Jadi jangan sekarang, nanti aja dia dibukanya pas semuanya kado-kado ada gitu. Oh yaudah, yaudah gitu. Wah, Rina tuh orang yang kesibukannya luar biasa, tapi anaknya kalau umpamanya ada kegiatan apapun, kalau dia bisa dia sempat datang. Walaupun cuma nongol, buka 5 menit, 10 menit, abis itu dia meeting, abis itu dia ngapain gitu, tapi dia datang. Jadi aku pun juga kalau untuk dia, kalau aku lagi bisa, aku sempat datang gitu. Buat Rina, gunawan. Aku doain, mudah-mudahan kamu sehat, usahanya lancar, rumah tangganya tetap langgang seperti sekarang. Kita bisa mengantarkan anak-anak kita menuju masa depannya mereka, mencapai cita-citanya mereka. Pokoknya sehat terus, karena kalau kita sehat, insya Allah kita bisa melakukan apa aja. I love you, Rin. Selamat ulang tahun, Rina bahagia terus ya.